Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube ricebook Dan kalau biasanya Gue nge-review handphone ataupun gadget Entah kenapa akhir-akhir ini gue lagi seneng banget Nge-review home appliances Yang punya teknologi yang semakin mutahir Seperti yang di depan gue Ini ada kedua home appliances Yang pertama ini ada Yidi 2 Hybrid Kemudian ada Yidi K650 Yang mana Kedua home appliances ini Memiliki fungsi yang sama Yang mungkin bisa menggantikan pacar kalian Kalau buat bebersih Mungkin bisa menggantikan nyokap kalian Kalau bebersih Atau mungkin bisa menggantikan go clean Oke Jadi kedua home appliances ini Gak cuman buat nyedot debu aja Ini tuh fungsinya bisa juga buat ngepel Kurang canggih api gitu ya Pertama-tama kita akan ngebahas Masalah ini Yidi 2 Hybrid dulu Jadi Ini dibanderol dengan harga 3,9 juta rupiah Yang mana Ini merupakan vakum cleaner robot Yang punya teknologi teramat sangat mutahir Menurut gue Karena semakin mempermudah kalian Untuk bebersih Dia gak cuman buat Nyedot debu Tapi juga bisa buat ngepel Seperti yang gue bilang tadi Gue akan singkirkan dulu Yang Yidi K650 nya Kita akan Bahas Detail Untuk Yidi 2 Hybrid Terlebih dahulu Kalau misalkan kalian lihat Kurang lebih Tampilannya seperti ini Brother Di bagian atasnya putih Kemudian ada tombol power On off Dan disini ada kamera Gunanya kamera ini untuk apa? Karena adanya kan di atas nih Bukan di samping ya Kalau di samping jelas Mungkin aja buat supaya Gak ketabrak atau gimana gitu ya Atau buat lihat situasi dan kondisi ruangan Tapi fungsi kamera di atas ini Dia gunanya untuk beradaptasi Dengan lingkungan ataupun ruangan tersebut Kurang lebih seperti mapping bro Mapping ruangan gitu Nah disini ada logo dari Yidi Kemudian kita akan ke samping-samping dulu ya Yang mana disamping sini merupakan sensor sentuh Jadi kalau nabrak Tuh Dia akan berbalik bro Kemudian kalau kita balik Di bagian belakang Disini Gue akan buka Ini jadi fungsinya Untuk air bro Ini kan bisa buat ngepel ya Nah kalau misalkan kalian Agak worry Situasi masa pandemi kayak gini Selain Cairan pembersih lantai Kalian juga bisa masukin disinfektan bro Kemudian beok akan balik Dan disinilah terdapat Kain pel Ini kan warnanya biru ya Sebenernya dalam paket pembeliannya Lu tuh dapet beberapa kain pel Kalau yang warna biru ini Dia tuh bisa dicuci Beberapa kali bro Nah Dalam paket pembeliannya Ini juga kalian dapet yang putih Kayak gini Nah kalau yang putih ini Cuman bisa sekali pake Jadi Sekali pake buang Sekali pake buang Kalau yang biru ini kalian bisa cuci Dibersihin lagi Terus kemudian kalian pake kembali Lanjut Kita akan ke bagian bawah Nah ini akan gue balikin dulu Tapi harus pelan-pelan ya bro Kita akan balikkan seperti ini dulu Kemudian di bagian depan tadi Di bawahnya Itu tuh ada sensor bro Kalau kalian lihat Nah ini sensor berfungsi untuk Supaya Kalau misalkan rumah kalian di lantai 2 Terus dia lagi ngebersihin lantai 2 Dia gak akan jatuh ke tangga bro Kemudian ini Yang 2 ini Ini adalah fungsinya untuk Nempel ke duck Jadi kalian tuh dapet duck ininya juga bro Nah ini Kalian dapet Kemudian di tengah ini ada Roda 360 Jadi dia buat kanan, kiri Gitu ya Muter-muter Nah Di samping kanan dan kiri Ini ada warna hijau Dan juga warna merah Ini adalah side brush Yang mana ini merupakan Sapu Kanan dan kiri Dan kalian kalau misalkan Mau masang Ini harus disesuaikan Nih Sama sikatnya Yang hijau Masukin ke hijau Kemudian yang merah Masukin ke merah bro Oke Bewok masukin dulu kesini Sip As simple as that sih ya Mudah banget Dan di tengah-tengah sini Namanya main brush Jadi nanti dia akan Nyedot Kedalam Dan kalau bewok buka Tuh Bentuknya kayak gini Kurang lebih Dia akan nyedot Debu-debunya kedalam Nah ini main brush Ataupun sikat utamanya Gue akan masukin lagi Oke Sip Sebenernya Di bagian atas Itu ada dalemnya lagi bro Kita cek-cek ya Nah ini gue balikin lagi Sep Nah Ini tuh bisa gue buka Nih ya Nah Di dalam sini Ada Kotak Untuk nyimpen debu Jadi semua Debu-debunya tuh Berkumpul disini Kapasitas untuk Nyedot debunya itu Sekitar 430 ml Brother Dan di wadah ini Sebenernya Ada penyaringnya lagi bro Jadi dia tuh Nyedot debunya dari sini Kemudian disini tuh Ada filter penyaring Supaya Debunya tuh Gak akan keluar-keluar Jadi udaranya tuh Keluarnya lewat sini Dan ini ada filternya lagi Totally aman sih menurut gue Jadi debunya gak kemana-mana bro Dan ini Kalau misalkan kalian mau bersihin Di dalamnya tuh juga dapet Sikat ini bro Tuh Buat ngebersihin Kemudian di bagian dalamnya Ini ada Tombol Power on off Warna merah Dan tombol Wifi Jadi ini tuh bisa Kalian operasikan Dengan menggunakan Smartphone kalian Nanti bakal kita coba ya Terakhir Ada barcode Dan kalau kalian scan barcode ini Kalian bisa langsung download Aplikasinya Kemudian di dalam paket pembeliannya Kalian juga bisa dapet Ini ya Adapter Dan ini gue seneng banget deh Karena dia menyediakan Colokan yang untuk Indonesia Dan colokan untuk luar juga bro Biasanya di luar tuh Kaki tiga begini Colokannya Kemudian ini duck Sudah gue sebutkan tadi Duck untuk Vacuum cleanernya Dan ini dapet beberapa kain Baik yang sekali pake Sama yang bisa dicuci Kalau misalnya kalian bingung Gimana cara mengoperasikannya Di dalam paket pembeliannya Juga ada bro User manual Guide Yang mana garansi dari Yidi ini Kurang lebih selama satu tahun Tapi syarat dan ketentuan berlaku ya bro Selanjutnya yang akan kita bahas adalah Yidi K650 Kurang lebih sih similar ya Cuman kita akan cek dulu Ini bagian atas Warnanya putih Tapi ini ada seperti fiber Kemudian ini tombol start Dan juga ada barcode Untuk ngedownload aplikasinya Di bagian samping Ini ada sensor Sama juga persis Jadi ini sensor anti nabrak ya bro Kalau nabrak dia akan Set terus mundur Di bagian samping Ini ada tombol power on off Including juga dengan tombol wifi Dan di bagian belakangnya Samping Gue akan buka Dan disinilah terdapat Wadah Untuk debu Dan juga wadah untuk air Kalau misalkan kalian Pengen masukin disinfektan Ataupun cairan pembersih lantai Bisa juga Dimasukin disini Dan ini uniknya Untuk Yidi K650 Kapasitas Wadahnya ini lebih besar bro Kurang lebih 800 ml XXL Ini ada sikatnya juga Dapet Kemudian bewok akan Buka Wadahnya Ini ada open Press Kita press Dan open Nah Disini juga ada filternya Tuh Ini gue buka dulu ya Nah filternya ini Bisa diganti bro Dalam paket pembeliannya itu ada Nih Bisa kalian ganti Kalian bersihnya pakai Kuas yang tadi Jadi kalian harus tekan dulu Jadi ini masukin gini aja Kalau mau masukin lagi Kemudian gini Dah Kita akan balik Ke bagian bawah Kurang lebih ini juga Sama ya Di bagian depan Ini ada sensor Supaya gak jatuh Kemudian ada roda 360 untuk belok kanan Dan belok kiri Dan disini juga ada Tempat untuk dock Dan ini sebenernya juga Including buat ngecas bro Nih Jadi kalau misalkan Lo mau ngecas Harus pakai dock ini Dan ini fungsinya harus nempel Dan serunya ya Dia tuh setelah bersih-bersih Nyedot debu Kemudian ngepel Dia tuh bisa otomatis Balik ke docknya sini bro Kalian bisa monitoring Lewat handphone kalian Lanjut Di bagian kanan kiri Disini juga ada side brush Yang mana kalian harus masukin Sesuai dengan warnanya Gue masukin ya Oke Harus presisi Nah Di tengah-tengahnya Ada main brush Nah ini main brushnya Juga kalian dapet dua Sebenernya Ini bakal belok buka dulu Main brushnya Set Kalau ini Memang dia jago banget Buat ngebersihin debu Tapi kalau misalkan Di lantai kalian Ataupun di karpet kalian Ada bulu-bulu Misalkan kalian Melihara binatang gitu ya Banyak banget bulunya Lebih baik kalian pake yang ini bro Ini dalam paket pembeliannya Juga include Jadi bulunya tuh langsung ngelilit Gak kusut Karena ini karet bro Kalau ini tuh dia lebih kayak sikat Tapi ada karetnya juga Di sebelah sini Next Ini beok pasang lagi Kita tutup lagi Dan di bagian sini Belakangnya Ini tuh ada Tempat untuk kain pel Nih Ada fibernya Kemudian ini kain pel Dan kalian juga Dalam paket pembeliannya Dapet Yang kain pel Sekali pake buang Warna putih Sama persis seperti Yidi 2 hybrid Nah sekarang Beok akan pasang Kain pelnya Oke Pastikan harus presisi ya bro Masangnya Gak lupa juga Dalam paket pembeliannya Kalian Ngedapetin Adapter Charging Dan juga Manual book Including sama kartu garansi Yang sama-sama 1 tahun Garansinya Tapi syarat dan ketentuan berlaku ya Jadi intinya Perbedaannya untuk Yidi 2 Hybrid Dan juga Yidi K60 Yang pertama Pastinya Untuk di Yidi 2 Hybrid Ini ada kamera Yang mana ini kameranya untuk mapping Kemudian Sensornya juga berbeda brother Dan yang pasti harganya juga berbeda Untuk Yidi 2 Hybrid Ini dibanderol dengan harga 3.900.000 Untuk Yidi K650 Ini dibanderolnya dengan harga 2.900.000 Kemudian daya tampung Dari debunya juga Beda-beda Ini Seperti yang sudah gue sebutkan tadi Dan terakhir Kapasitas batternya juga berbeda Untuk Yidi K2 Hybrid ini Kurang lebih kapasitas batternya 5.200 Dan dia tuh bisa bekerja Sampai 3 jam Sekali pengecasan Sedangkan untuk Yidi K650 Ini kurang lebih Doski bisa bekerja Selama 2 jam 10 menit Dalam 1 kali pengecasan Kurang lebih kayak gitu lah ya Daripada kita banyak Ngobrol-ngobrol Masalah si Yidi ini Lebih baik langsung aja Kita praktekkan Bagaimana dia bisa Mempermudah Kehidupan kalian Sehari-hari Dalam hal membersih Langsung aja Sekarang kita akan tes Pertama-tama Seperti yang sudah gue mention Kalian harus Scan barcode nya dulu Untuk mendownload Aplikasinya Dan Ini jangan kalian praktekkan Di rumah ya Karena gue nyobanya ini Di meja Cuman buat kita tes doang Dan pastikan Posisi dock nya itu Adanya di Pojok ujung tembok kalian Jangan kayak gini ya Ini kan ada Sisanya nih Ada celah Takutnya nanti ketika Si vacuum cleaner nya Balik ke dock nya Agak mundur Malah jatuh Jadi pastikan Dock nya ini Posisinya ada di Ujung dari tembok kalian Setelah Download Kemudian Bewok akan masuk Ke aplikasinya Namanya Yidi Nah disini gue sudah pairing Untuk Yidi K650 Dan Yidi 2 Hybrid Ini 2 Hybrid Ini yang sebelah Sini K60 Kita akan coba Ini bewok dari yang 360 dulu Kita masuk ke Aplikasinya Disini sebenernya ada beberapa Pengaturan bro Kalau kalian cek Di pojok kanan atas Nah disini kalian bisa atur Vacuum power Bisa diatur juga Water flow level Ada yang standar Ada yang max Ada yang max Plus Gue akan pake yang standar Dulu aja Untuk coba Dan sekarang Kita akan Mencoba untuk Membersihkan Meja Tapi sebelumnya Gue akan taro Beberapa Debu dulu Tapi Gue pake maskera kali ya Setelah ini Jadi Nah ini gue akan Taro beberapa Contoh debu Yang nantinya Akan mereka bersihkan Sifat com cleanernya Oke Kita akan coba Dari D K 650 Oke Yap Sudah mulai jalan Dan ini memang Sensornya benar-benar Berfungsi ya bro Karena dia gak Jatuh sama sekali Dari meja Lu liat Keren ya Jadi benar-benar Fungsi dari sensor-sensornya itu Bekerja dengan baik Side brushnya Muter-muter Kemudian Menuju ke main brush Ke bagian tengah Dan disedot Untuk debu-debunya Liat bro Bersih bro Tuh bersih bro Nah ketika dia mentok Akan mundur ya bro Karena ada sensornya Beber kursus cukup Gue akan mengembalikan Si vacuum cleaner YDK60 ini Ke dalam docknya Kemudian kita ketik Return to charging dock Keren ya Dia akan pulang Ke rumahnya sendiri Mantap pujiwa Keren brother Sekarang kita akan coba Untuk YD 2 hybrid Gue akan masuk Oke Benar-benar bersih ya bro Tuh Sama sekali kotorannya tuh Hilang semua Oke Kita akan Taruh lagi beberapa debu Di sebelah sini Iya Sorry kalau gue agak mundur ya Karena debunya Takut masuk ke hidung Benar juga Kita start Bentar ya Start cleaning Setelah ini ya Setelah ini Wuh Wuh Kayaknya gue lupa balikin ke mode standar deh bro Jadi pengaturan kipasnya nih Terlalu kenceng Tapi gak apa-apa sih Supaya cepet bersih Side brushnya juga berfungsi dengan baik Karena dia muter Kanan dan kiri Kemudian Dipul Di main brush Disedot Abis itu Kemudian ditampung Debu-debunya Ini kalau lo liat Sebenernya kan Debu-debunya tadi agak sedikit Bertebangannya bro Nah kalau misalkan Di kondisi real di rumah kalian Debu-debunya tuh Akan dipojokin ke tembok Terus setelah itu Akan dibersihin langsung Gitu Kalian liat ya Untuk YD Di 2 Hybrid juga sensornya bekerja dengan baik Karena dia Begitu nabrak langsung mundur Dan gak akan jatoh dari meja Boyok rasa sudah cukup Kita akan kembalikan Kedalam docknya Oke Kita akan return To charge Kemudian kalau kita scroll juga Disini ada beberapa Pengaturan yang bisa kalian cek Ada cleaning record Ada water flow level Kemudian ada moving preference Ada vacuum powernya Juga bisa diatur Standard max dan max plus Kemudian cleaning schedule Juga bisa kalian atur Voice reportnya juga Bisa kalian Atur juga nih Mau pake bahasa inggris Atau bahasa yang lain Tapi sayangnya bahasa indonesia Belum ada bro Setelah kalian selesai Membersihkan semua ruangan kalian Dengan vacuum cleaner dari YD Jangan lupa juga nih brother Untuk membersihkan Penampungan debunya Jadi kita akan buka Nah disini kan ada Koasnya nih Buat ngebersihin Kita buka Yap Hati-hati ya Jangan sampai debu-debunya Malah bertebaran Kalian bisa tekan Yang warna merah ini Ditekan Oke Kemudian kita tarik ke atas Nah untuk si filternya ini Jangan sampai kena air ya bro Karena dia gak bisa kena air nih Terusak Sip Oke Sedangkan untuk yang buat Mopping Juga harus dibersihin bro Karena Supaya gak terjadi Penumpukan-penumpukan Bakteri atau jamur ya Sisa-sisa dari kalian Ngepel gitu Nah untuk yang Mopping ini Juga harus kalian bersihkan Nih Kalau misalkan kalian Pake cairan pembersih lantai Ataupun kalian pake disinfektan Semprotin aja nih Bekas-bekasannya Supaya dia gak menimbulkan Bakteri Ataupun jamur-jamur Yang ada di dalam Kemudian setelah itu Kalian juga harus bersihin nih Kain pelnya Kalau yang pake Bisa dicuci ya bro Kalau misalkan kalian pake Yang sekali pake Ya tinggal buang aja Begitu juga sama Untuk yang tipe Yidi K650 ini Kalian harus bersihkan Benar-benar Untuk wadah air Dan juga wadah dari debunya Jangan lupa ya Untuk filternya Jangan sampai Kena air Harus dicopot Karena nanti Kalau misalkan kena air Rusak brother Begitu juga cukup Review dari Yidi To Hybrid Dan juga Yidi K650 Seperti yang sudah Begitu mention Di awal tadi ya Untuk kedua produk Home appliances ini Sebenernya ada garansinya Selama 1 tahun Tapi yang pastinya ya Garansinya ini Diluar dari human error Dan diluar dari tempat Penampungan air Kemudian tempat Penampungan debu Kemudian side brush Dan juga main brush Yang pastinya Ini harus masih dalam Masa garansi 12 bulan Kalau misalkan kalian Ada kendala Bisa langsung aja kirim Ke service center-nya Yidi Dan itu Untuk ongkos kirimnya Yang pasti ditanggung Sama pembeli ya Brother Kurang lebih seperti itulah Kecanggihan dari Home appliances Dari Yidi Kalau misalkan kalian Pengen ngebeli Ataupun mau ngetakis Dan kalau misalkan kalian Butuh langsung aja Menuju link Deskripsi di bawah Dan terima kasih buat kalian Yang udah nonton Dari awal sampai akhir No skip-skip Jangan lupa like Comment Share dan juga subscribe Channel Youtube Pricebook Pricebook Beauty Dan juga Pricebook Automotive Mewak pamit Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax